Jangan bahasa pasti, kita sudah tahu kelakuan busuk kamu. Mentang-mentang saya bekas narapidana, tidak boleh menjadi wakil rakyat. Ah, kepublik apa nih? Koruptor tidak mendapatkan tempat di bumi Indonesia. Termaksud juga keputusan yang berani dari makam-makam konstitusi. Berikanlah kepada rakyat yang terbaik, calon-calon anggota legislatif untuk dipilih oleh rakyat. Pemerintah berpendapat bahwa tidaklah memberikan perlakuan yang berbeda atau diskinmenatif terhadap setiap orang. Mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Pemirsa dunia politik adalah dunia yang terbuka bagi siapa saja untuk masuk di dalamnya. Namun terkecuali bagi mantan narapidana, itulah yang membuat seorang mantan narapidana mengajukan uji materi terhadap undang-undang tentang pemilu yang melarang mantan narapidana menjadi calon legislatif. Pemirsa apa alasan mahkamah konstitusi kemudian mengabulkan tuntutan mantan narapidana tersebut? Ikutilah MK Files. Persyaratan calon anggota legislatif DPR, DPRD, dan DPD di negara kita secara normatif telah diatur dalam Pasal 12 Huruf G dan Pasal 50 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum yang secara eksplisit menyebutkan bahwa seseorang bisa menjadi caleg jika dirinya tidak pernah mendekat di penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Persyarat itulah yang telah mengganjil obsesi Robertus saat mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD Lahat Sumatera Selatan pada pemilu 2009 lalu. Lantaran, ia pernah dicatuhi hukuman 9 tahun 6 bulan penjara atas kasus penganyayaan berencana. 4.4 tidak dipenuhi. Amar putusan dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 56 Ayat 2 dan Ayat 3 Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan-pemohon untuk sebagian. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, suami saya bisa menjadi caleg. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Papa ya? Papa di mana, Pak? Di Jakarta. Oh, Papa udah keluar? Iya, Ma. Oh, iya, Mama sudah tahu putusan MK. Oh, iya, Pak. Mama sama anak-anak udah nonton di TV. Alhamdulillah, ya, Pak. Akhirnya, Papa bisa jadi calon leges lati pemilu mendatang. Mudah-mudahan, Ma. Doain, ya. Papa bisa pulang hari ini dengan pesawat jam 7. Salam buat anak-anak. Oh, iya, Pak. Hati-hati, Pak, ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dalam putusannya yang dibacakan pada 24 Maret 2009, Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD menyatakan bahwa Pasal 12 Huruf G dan Pasal 50 Ayat 1 Huruf F Undang-Undang Pemilu serta Pasal 58 Huruf F Undang-Undang 12 Garis Miring 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Garis Miring 2004 tentang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 12 Huruf G dan Pasal 50 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang Pemilu serta Pasal 58 Huruf F Undang-Undang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat. Norma hukum tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang ketat. Karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih jika diberlakukan tanpa syarat-syarat tertentu dapat menegasi prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta melanggar hak seseorang atau warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kemastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan moralitas hukum dan moralitas konstitusi. Kenapa aku tidak boleh menjalani sisa hidupku untuk kebaikan? Apakah aku harus dihukum untuk selamanya? Padahal aku sudah menjalani hukuman atas semua kesalahan yang kuperbuat. Kamu Abdul kan? Eh Bang Robert, apa kabar? Jangan basa-basi, saya sudah tahu kelakuan busuk kamu. Eh Bang Robert, tolong ya, yang sopan ngomong dengan suami saya. Eh, kamu jangan turut campur. Suamimu ini yang brengsek. Bang Robert, kalau ngomong jangan mengada-ada ya. Mengada-ada apaan? Kamu kan yang pinta saya mencuri kerbaunya Pak Lurah. Apa buktinya Bang? Ah, betul mau bicara sama kamu. Pemirsa setiap orang memang berhak untuk mengajukan uji materi karena memang undang-undang memperbolehkannya. Termasuk kepada mantan narapidana yang menurut undang-undang tentang pemilu dilarang menjadi calon legislatif. Namun ada orang yang berpendapat bahwa narapidana memang bersalah. Tapi dia sudah dihukum atas kesalahannya. Sehingga kita tidak perlu menghukumnya seumur hidup. Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 di mana hak setiap orang atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan sama di mata hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama. Jadi proses menjadi Nafi itu adalah bagian tidak terpisahkan dari perbaikan makhlak, perbaikan karakter pribadi dari seorang Nafi. Sehingga saya menganggap mungkin tidak akan memberikan implikasi yang buruk bagi masyarakat, baik secara dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Masa sih saya tidak boleh mencalonkan diri menjadi Anggota Legis Latif? Saya juga kan warga negara, mempunyai hak. Kalau seperti ini, namanya pemasukan hak. Tenang Pak, itu memang bukan kemauan kami. Memang Undang-Undangnya mengatakan demikian. Kalau kami memasukkan nama Pak Rumpet, berarti kami melanggar Undang-Undang. Dan kalau kami melanggar Undang-Undang, berarti kami akan dituntut. Oh, begitu. Mentang-mentang saya bekas Narapidana, tidak boleh menjadi wakil rakyat. Ah, kepublik kapan ini? Tenang Pak Rumpet, aturan tetap aturan. Karena kami hanya menjalankan Undang-Undang. Saya tidak peduli. Saya tetap berjuang untuk melindungi hak saya sebagai warga negara. Jika kita melacak kepada Undang-Undang Pemerintah Daerah, sejak Undang-Undang nomor 5 tahun 1974, sampai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 ini, itu secara jelas disebutkan bahwa khususnya di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1974, tidak ada perseratan mengenai itu. Jika kita kaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemohon tahun 1976, dan dibebaskan tahun 1981, apabila ketentuan ini diberlakukan, ini sudah barang tentu memperlakukan asas retroaktif, yakni berlaku mundur. Kalau kita kaitkan dengan syarat untuk menjalin caron legislatif, sejak Undang-Undang nomor 7 tahun 1953, yang dirubah dengan Undang-Undang 1569, Undang-Undang 4 tahun 1975, maupun Undang-Undang nomor 2 tahun 1980, sampai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1985, itu bahasa yang digunakan adalah tidak sedang, bukan tidak pernah. Sehingga kalau ini juga kita kaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemohon, maka sesungguhnya perseratan tersebut, itu sama saja dengan melakukan asas retroaktif. Mahkamah Konstitusi menyatakan, norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf G dan Pasal 50 ayat 1 huruf G Undang-Undang 10 tahun 2008, serta Pasal 58 huruf F Undang-Undang 12 garis milik 2008, jika diberlakukan tanpa syarat-syarat tertentu, dapat berseberangan dengan prinsip persamaan pendudukan dalam hukum dan pemerintahan. Menurut Mahkamah, norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf G dan Pasal 51 ayat 1 huruf G Undang-Undang 10 garis milik 2008, serta Pasal 58 huruf F Undang-Undang 12 garis milik 2008, merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional persyarat, atau conditionally unconstitutional, yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat. Satu, tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih, elected official, berlaku terbatas jangka waktunya, hanya selama 5 tahun, sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dan yang ketiga, dikecualikan bagi mantan terpidana, yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bahwa yang bersangkutan atau dirinya adalah nerap terpidana, dan pat bukan sebagai berlaku kejahatan yang berulang-ulang. Sebelumnya, termohon dari pihak pemerintah, nilai persyaratan seorang caleg yang tidak pernah dijatuhi hukuman pidana lebih dari 5 tahun dalam Undang-Undang Pemilu, bukanlah sebuah pasal diskriminatif. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18, Ayat 4, dan Pasal 22E, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah berpendapat bahwa adanya syarat-syarat bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti tercantum dalam ketentuan tersebut di atas, adalah menjadi kewenangan pembuat Undang-Undang. Dewan Pelagakan Rakyat dan Presiden guna menentukan syarat-syarat tertentu, termasuk syarat standar moral tertentu atau moral etik, sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan. Dan karenanya, menurut pemerintah, pilihan hukum atau legal policy yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang, dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang. Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan pasal 12 huruf G, dan pasal 50 ayat 1 huruf G, Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan pasal 58 huruf F, Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, tidaklah memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap setiap orang, termasuk pemohon, untuk ikut serta dalam pemerintahan, utamanya untuk ikut serta dalam pencalonan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun calon kuala daerah dan wakil kuala daerah. Setiap keputusan atau kebijakan, memang tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak, bahkan keputusan Mahkamah Konstitusi sekalipun, yang berdampak pada kembalinya hak politik mantan api untuk menjadi caleg, walau dengan beberapa persyaratan yang tetap mengundang reaksi masyarakat atas keputusan itu. Kita tidak bisa menjudge secara umum bahwa seorang mantan narapidana memiliki karakter yang buruk. Barangkali saja dia telah menjalani masa hukuman, sehingga dia juga mendapatkan satu proses perbaikan diri. Sehingga menurut saya tidak bisa kita menjudge bahwa ini akan mempengaruhi keinginan kita untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Nah, memang ini fungsi dari banyak faktor, jadi pemerintahan yang bersih sekalipun tidak bisa hanya dibentuk oleh buka narapidana. Artinya mantan narapidana tetap memiliki hak sebagai warga negara untuk tetap berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bahkan menurut saya pula, kalaupun tidak ada mantan-mantan narapidana di dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetap saja potensi untuk terjadinya bad governance itu tetap ada. Termaksud juga keputusan yang berani dari Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan tentang narapidana diperbolehkan untuk ikut berpartisipasi atau ikut terlibat dalam pencalakan. Ini yang mungkin perlu dicarikan alasan lebih lanjut, bahwa kejujuran saya pikir di negeri ini hal yang paling mahal. Kalau menurut saya ya bagus juga, barangkali aja yang narapidana itu bisa berbuat baik. Saya berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi atas putusannya. Ini berarti Mahkamah Konstitusi masih memberi kesempatan kepada saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Sebenarnya dulu saya hampir frustasi dan merasa tidak berguna. Karena orang cenderung untuk menghukum diriku, tanpa sedikitpun memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga putusan Mahkamah Konstitusi akan memberi pencerahan kepada orang-orang bahwa tidak selamanya orang salah itu akan selalu salah. Pemirsa Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk memperbolehkan mantan narapidana mengajukan diri sebagai calon legislatif. Namun pencalonannya tidak dapat serta-merta dilakukan setelah mereka keluar dari penjara. Paling tidak mereka harus sudah 5 tahun menghirup udara bebas. Hal ini dimaksudkan untuk memberi waktu mereka melakukan introspeksi diri dan juga menunjukkan bahwa dirinya telah kembali ke jalan yang benar. Dan mereka harus secara jujur mengatakan kepada konstituennya bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Memang tadi saya katakan ini hak warga negara setelah melanjalani proses hukuman sebagai narapidana dia kembali kepada keadaan semula. Artinya kepada hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tetapi ini menjadi catatan bagi partai politik bahwa partai politiklah yang harus melakukan saringan di awal. Dengan ideologi yang dimiliki, dengan proses pendidikan kader yang dia miliki, seharusnya seorang mantan narapidana yang tergabung di dalam partai politik harus mempunyai kesempatan yang sama dengan kader-kader lain untuk mengikuti proses ideologisasi dan proses pendidikan partai politik di dalamnya. Ya ini menjadi tugas partai karena apapun kita menghormati keputusan makamah konstitusi sehingga dengan demikian partai yang perlu melakukan seleksi. Toh yang menentukan untuk seseorang itu diterima, dipilih menjadi anggota legislatif adalah bukan partai maupun makamah konstitusi tetapi rakyat yang akan memilih. Maka dengan demikian ini berikanlah kepada rakyat yang terbaik calon-calon anggota legislatif untuk dipilih oleh rakyat. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit tidak disyaratkan kepada mantan pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum tertentu seperti mantan koruptor yang dilarang menjadi calon legislatif. Ada hal-hal tertentu yang patut dicatat ya bahwa kejahatan kan juga bervariasi mantan narabidana juga bervariasi tergantung pada jenis kejahatan dilakukan, tergantung pada masa hukuman yang telah dijalani. Yang pertama bahwa kami tetap beranggapan narabidana itu mestinya dibedakan dalam dua hal. Yang pertama, bagi narabidana yang berkaitan dengan politik, tentunya hak politiknya harus tetap ada karena kita mengetahui ketika rezim Orde Baru banyak sekali korban yang pada waktu itu menjadi korban politik. Tetapi kalau yang bersangkutan itu katakanlah menjadi korban politik seperti Saudara Gudiman Sujat Miko dan yang lain-lain, banyak sekali, termasuk Mas Taufik juga termasuk korban politik pada waktu itu sehingga yang bersangkutan mendapatkan peluang untuk tetap menjadi calon anggota legislatif. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu merupakan rule ataupun aturan main yang rambu-rambu yang harus digunakan, ditaati, tetapi memberikan kesempatan kepada seluruh partai untuk bisa menyajikan ataupun menyusun anggota caleg yang terbaik. Mahkamah Konstitusi akhirnya memperbolehkan seorang mantan narabidana untuk menjadi calon legislatif. Sebagai masyarakat di negara hukum, kita harus menerima putusan yang telah melalui diskusi dan pertimbangan mendalam para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya Rama Sarita, MK Files akan kembali mencumpai Anda setiap Sabtu sore. Salam Konstitusi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!